Akan tetapi, bila kita lebih baik lagi memelihara ikan manfis, terutama dalam hal wadah yang luas dan pakan, maka ikan ini bisa tumbuh mencapai 25 cm-an. Jenis ikan manfis sangat banyak dan bervariasi teman-teman, dan tentunya juga mempunyai keindahan dan keunikan warna tersendiri di setiap jenisnya. Dan inilah beberapa referensi jenis manfis yang dapat teman-teman semua ketahui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Pada video kali ini, Fish Choy akan membahas tentang ikan manfis atau yang biasa disebut ikan layang-layang. Seperti apapun ikannya, kelebihannya, kekurangannya, ataupun harganya. Nasaran? Simak videonya. Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel Fish Choy. Kali ini kita akan membahas fakta menarik dari si ikan manfis. Antara lain, asal-usul ikan manfis, jenis ikan manfis, kelebihan ikan manfis, kekurangan si ikan manfis, harga ikan manfis, dan tentu, cara mudah merawat ikan manfis. Jadi, simak videonya sampai full dan selamat menonton. Ikan manfis, atau dikenal juga istilahnya angel fish. Namun, gak jarang juga para penghobi ikan hias menyebut ikan layang-layang. Ya, itu karena bentuk tubuh tipis langsing ikan manfis yang seperti layangan. Ikan manfis ini berasal dari perairan Amazon, Columbia, dan Peru. Namun, ikan ini juga bisa dibudidayakan di negeri lain seperti Indonesia. Budidaya ikan angel fish sudah dilakukan oleh Balai Besar Pengembangan Budidaya Air Tawar. Bahkan, sudah banyak juga orang Indonesia yang sukses membudidayakan jenis ikan ini. Ikan manfis ini tergolong juga ke dalam keluarga ikan berikut. Maka dari itu, walaupun ikan manfis bisa berenang dengan tenang, namun sebenarnya ikan ini cukup agresif juga. Apalagi, ikan manfis jantan suka menyerang penjantan lainnya. Untungnya, efek saling serang antara jantan dewasa ini tidak terlalu mematikan. Dengan agresifnya ikan manfis, tentu teman-teman tahu, ikan ini termasuk jenis ikan canivora. Manfis perlu diberi makan dengan tepat, dengan begitu pertumbuhan ikan ini akan semakin optimal dan kondisinya pun akan semakin sehat. Sebenarnya, untuk makanan sih, ikan manfis tidak rewel. Ikan ini dapat memakan pakan buatan seperti pelet yang tersedia di toko ikan. Tetapi, pastikan terlebih dahulu, pelet yang teman-teman beli berukuran kecil agar dapat masuk dalam mulut ikan manfis. Dan ikan manfis juga sangat gemar dengan pakan alami atau pakan hidup seperti jentik nyamuk, cacing sutra, dan ikan-ikan kecil. Rata-rata di penangkaran ikan, ikan manfis bisa tumbuh panjang sekitar 15 cm-an di usia dewasa. Itu pun memerlukan waktu sekitar 18 bulan pemeliharaan. Akan tetapi, bila kita lebih baik lagi memelihara ikan manfis, terutama dalam hal wadah yang luas dan pakan, maka ikan ini bisa tumbuh mencapai 25 cm-an. Jenis ikan manfis sangat banyak dan bervariasi teman-teman, dan tentunya juga mempunyai keindahan dan keunikan warna tersendiri di setiap jenisnya. Dan inilah beberapa referensi jenis manfis yang dapat teman-teman semua ketahui. Terima kasih telah menonton! Jika kebanyakan ikan hias butuh aerator atau mesin filter di akwarium sebagai sirkulasi udara, maka ikan manfis tidak perlu memakai itu. Ikan manfis hampir sama seperti ikan cupang dapat tetap hidup walau tidak diberi aerator atau mesin filter. Kelebihan lainnya ialah ikan manfis sangat mudah untuk dibudidayakan. Video budidaya nanti akan dibikin di part kedua video manfis ya teman-teman, jadi pastikan kalian subscribe dan hidupkan loncengnya, agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Bukan termasuk ikan yang mudah dipelihara, sebenarnya ini sih tergantung bagi kaliannya masing-masing, tapi ada beberapa orang yang menganggapnya begitu. Intinya, ikan manfis ini termasuk ikan yang mudah sakit apabila ditempatkan di tempat yang terlalu berdesakan, dan tentunya jika kebersihan air di wadah tidak dijaga. Jadi teman-teman harus benar-benar menjaga kebersihan akwarium ikan manfis, karena ikan manfis rentan terkena LCK atau kondisi di mana suatu parasit dapat menyerang dengan cepat dari satu ikan ke ikan lainnya. Hal kekurangan kedua yaitu agak susah membedakan jenis kelamin ikan manfis. Nah, ini juga tergantung pendapat masing-masing orang. Yang jelas, bagi yang penasaran bagaimana cara membedakan jenis kelamin untuk budidaya, jangan lupa subscribe ya, subscribe. Oke? Harga ikan manfis berpariasi ya teman-teman, tergantung ukuran dan jenisnya. Namun harga ikan manfis masih terbilang murah dan terjangkau. Ya kalau di toko online, ikan manfis bisa dibeli dari yang termurah harga Rp 2.000 per ekor, hingga yang termahal yaitu Rp 40.000 per ekor. Perbedaan harga seperti yang dibilang tadi ya, tergantung ukuran dan jenisnya. Ada dong? Fiscai akan memberikan tips mudah untuk memelihara ikan manfis. Pertama, tentu seperti memelihara ikan hias lainnya. Kita harus menjaga kebersihan dari akwarium. Rutin mengganti kafas filter dan juga mengganti air akwarium. Dan harus diperhatikan untuk menguras air akwarium, tidak perlu mengganti air semuanya. Cukup sedot 20% saja air akwarium dan tambah lagi seperti semula dengan air yang baru. Atau lebih simpelnya, cukup sedot kotoran dari ikan yang ada di dasar akwarium. Setelah tersedot, maka bisa tambahkan air akwarium seperti semula. Dua, pastikan dalam pemberian pakannya tidak membajir atau secukupnya. Ikan manfis bisa diberi pakan 2 kali sehari. Dan jika ada pakan yang tersisa seperti pelet contohnya, maka segera serok pelet tersebut. Karena pelet yang tidak termakan dan dibiarkan di akwarium, maka bisa menjadi racun yang akan membuat ikan sakit atau mati. Tiga, jangan campurkan ikan manfis dengan ikan agresif seperti lohan atau ikan palmas. Karena tentu ikan manfis akan diserang hingga mati. Sebaiknya campurkan ikan manfis dengan ikan hias yang ukurannya sesuai dengan ukuran ikan manfis. Contoh ikan mas, ikan mas koki, ikan komet, dan lain-lain. Karena apabila teman-teman mencampurkan ikan hias yang ukurannya terlalu kecil, maka akan disantap oleh si ikan manfis. Bagaimana? Sekarang cukup tahu kan fakta menarik ikan manfis? Untuk video selanjutnya, kita akan bahas budidai ikan manfis. Oke teman-teman, sampai disini dulu video pembahasan ikan manfis kali ini. Like jika suka videonya, komen jika ada pertanyaan, dan pastikan jangan lupa subscribe dan hidupkan loncengnya agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Salam si penghobi ikan, FISCHOY!